Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Keja, saya Selin, saya Charlie, kami dari unit kegiatan mahasiswa diving sekolah tinggi pariwisata trisakti angkatan 22. Di video kali ini kami akan membahas bagaimana dampak yang terjadi di dalam dunia selam semenjak adanya wabah virus corona atau covid-19. Munculnya wabah covid-19 di Indonesia ternyata sangat berpengaruh bagi darat dan nautan di Indonesia loh teman-teman. Baik hal tersebut memunculkan nilai positif ataupun negatif, namun dengan adanya hal inilah kita semua dapat belajar dari apa yang terjadi dan mengambil nilai positif yang berguna untuk kehidupan sesama makhluk hidup mulai dari manusia hingga hewan-hewan yang ada. Nah, apa saja sih dampak yang ditularkan dari wabah virus tersebut ke sektor pariwisata, terutama dalam dunia selam? Yuk simak pernyataan berikut ini! Adanya wabah covid yang melandai Indonesia menjatuhkan banyak sektor ekonomi, termasuk sektor pariwisata. Diikuti dari mungabai.co.id, setidaknya terdapat 1.784 pekerja usaha wisata selam terdampak wabah covid. Selain itu, hampir seluruh aktivitas selam dan spot-spot diving telah ditutup teman-teman demi memutus rantai penyebaran covid-19. Oleh karena itu, staff khusus Bupati Bidang Pariwisata Mengondau Selatan, Sulawesi Utara, Reinhard Garang, menghimbau para penggiat usaha wisata selam untuk kreatif membuat usaha alternatif lain demi memenuhi kebutuhan. Dengan ditutupnya wisata selam di Indonesia ternyata menimbulkan kerugian bagi para diver dan dive center lalu teman-teman, Diver di Indonesia yang berprofesi sebagai istri peselam ataupun diver yang bekerja melakukan penelitian, pun terpaksa sementikan pekerjaannya akibat wabah covid-19 ini. Selain diver, tempat-tempat penyewaan alat selam seperti dive center pun ikut ditutup, bahkan dapat mempengaruhi pemotongan gaji sampai pemutus hubungan kerja oleh pemilik dive center di beberapa tempat dikarenakan tidak ada lagi pemasukan yang diterima. Terdampaknya wisata selam dalam sektor pariwisata Indonesia ternyata juga mempengaruhi sektor lain lho, seperti misalnya penginapan, penyewaan transportasi darat maupun laut yang dipakai untuk ke tempat tujuan, penyewaan alat-alat selam, dan masih banyak lagi. Sebagai contoh, Raja Ampat yang mempunyai spot-spot dive interkenal dan menjadi favorit para pecinta selam, terpaksa harus menghentikan seluruh aktivitas selamnya pada bulan April 2020, semenjak diumumkannya wabah COVID-19 di Indonesia. Padahal, pada bulan Januari hingga Maret lalu, jumlah kunjungan di Raja Ampat mencapai 7.000 lebih kunjungan lho. Hal yang sama pun juga terjadi di Tulamben, Bali. Spot divingnya yang juga terkenal dan menjadi favorit bagi para diver di seluruh mancanegara, yaitu Sea Rack Ustaz Liberty, sekarang sepi pengunjung semenjak menyebarnya wabah COVID-19 ini. Nah, teman-teman, dengan adanya wabah COVID-19 yang ada di Indonesia ini, walaupun merugikan banyak pihak, kita tetap harus mengambil nilai-nilai positifnya. Dengan berhentinya kegiatan selam pada masa pandemi COVID-19 ini, mendatangkanlah hal positif bagi kehidupan di bawah laut lho. Walaupun tidak terlihat jelas pada pertumbuhan terubu karang, dikarenakan pertumbuhan yang memerlukan waktu lama, namun stabilitas ikan-ikan dan makhluk hidup lainnya di bawah laut menjadi terganggu karena tidak adanya kehadiran manusia yang menyelam di sekitarnya. Hal ini pun juga mengurangi tingkat stres atau tekanan yang terjadi pada biota laut, yang biasa terjadi ketika wisatawan yang menyelam mendatangi spot-spot diving. Nilai positif lain dari wabah COVID-19 ini bukan hanya di dalam laut lho teman-teman. Dengan diadakannya physical distancing atau yang kita kenal di Indonesia yaitu pembatasan sosial berskala besar dan juga karantina diri, membuat hampir seluruh aktivitas itu berkurang dan bahkan terhenti. Hal ini berdampak positif kepada lingkungan dan mengurangi aktivitas yang dapat merusak alam. Dengan terhentinya aktivitas-aktivitas yang dilakukan manusia, terutama aktivitas yang merugikan lingkungan dan ekosistem yang ada di bumi, alam seakan menunjukkan sekaligus mengajarkan kita bahwa mereka sedang menyembuhkan dirinya dari kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Perubahan ini dapat dilihat dengan berkurangnya polusi udara akibat asap kendaraan dan pabrik di beberapa wilayah yang setiap harinya menghasilkan banyak polusi. Udara di lingkungan sekitar pun menjadi lebih sejuk dan menjadi kenyamanan bagi setiap makhluk hidup yang tinggal. Nah teman-teman, selagi mengkarantinakan diri di rumah, apa saja sih hal-hal yang dapat dilakukan agar tetap produktif dan tidak bosan? Dengan majunya teknologi, tentunya kita jauh lebih mudah mengakses berbagai informasi yang ingin kita ketahui. Nah, teman-teman dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk berpartisipasi dalam kelas-kelas online yang diadakan oleh berbagai organisasi di berbagai macam bidang. Bagi teman-teman, para pencinta laut yang juga melakukan aktivitas selam, teman-teman bisa loh mengambil kelas teori online yang diadakan oleh para instruktur diving ataupun klub-klub diving yang membuka kelas online sebagai alternatif untuk tetap membagikan ilmu selamnya. Alternatif inilah yang tetap dapat menguntungkan di masa pandemi sekarang ini. Selain itu, teman-teman juga dapat menggunakan waktu luang di rumah dengan mempelajari hal-hal baru atau melakukan aktivitas baru yang dapat menambah kreativitas dan keterampilan. Hal-hal tersebut menjadikan aktivitas sehari-hari di rumah menjadi deda bosan sekaligus menambah pengetahuan kita tentang hal-hal yang baru. Teman-teman, agar tetap sehat dan tetap menjaga imun tubuh selama di rumah, kita harus saji berolahraga dan makan makanan yang sehat agar tubuh kita tetap fit dan tentunya bermanfaat bagi diri kita. Selama di rumah, ada baiknya juga kita memasak makanan sendiri dibanding memesan makanan cepat saji. Selain menghemat pengeluaran, keterampilan memasak pun juga meningkat. Dengan memasak makanan sendiri, kita jadi lebih mengerti apa saja yang diperlukan tubuh kita untuk tetap sehat dan memilih makanan yang bernutrisi. Nah teman-teman, itu tadi pernyataan yang dapat kami berikan mengenai dampak yang diberikan oleh wabah COVID-19 ini. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu sekaligus menghimbau teman-teman untuk dapat menjaga lingkungan sekitar kita ya dan menemukan hal-hal positif yang dapat diambil dan dilakukan selama beraktifitas di rumah saja. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.